Satu reskem Polres Batanghari berhasil mengungkap kasus penggelapan uang 1,5 miliar rupiah dari nasabah Bank BRI KCP Morapulian. Pelaku berinisial N, mantan teller KCP BRI ini diduga melakukan penggelapan uang nasabah sejak tahun 2017 lalu. Aksi nekat dugaan menggelapkan uang nasabah Bank BRI KCP Morapulian sebesar 1,5 miliar rupiah yang dilakukan mantan teller BRI KCP Morapulian dengan modus program simpanan hadiah langsung. Sebanyak 11 nasabah menjadi korban penipuan N, di mana uang hasil penggelapan tersebut telah dikembalikan sebesar 4,75 juta rupiah dan 1,1 miliar lainnya habis digunakan oleh terduga pelaku N. Ibtu Geger Mahdi, kanit pidum Satu Reskem Polres Batanghari, membenarkan bahwa N, yang merupakan mantan karyawan Bank BRI Kantor Cabang Morapulian yang sebelumnya menjabat sebagai teller, lakukan penipuan dan penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah. Tersangka N memulai aksi penipuannya sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu. Setelah diketahui, pelaku kemudian berhenti bekerja di Bank BRI KCP Morapulian. Selanjutnya, pada 29 September 2022, manajemen Bank BRI KCP Morapulian melaporkan N ke Satres Kem Polres Batanghari, hingga N berhasil diamankan polisi dan mengakui perbuatannya. Bahwa, setelah terjadi dugaan kegelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan. Mengajak para nasabah, dijanjikan untuk dengan sistem ada simpanan hadiah langsung. Beberapa masabah itu, dia bisa ambil dana nasabah sekitar 1,5 miliar 35 juta rupiah dari sebuah seorang masabah, dari sebuah seorang korban. Yang dia ambil, 1,5 miliar 35 juta rupiah tersebut, ada memang sebagian yang sudah kembalikan kepada para korban. Sedangkan yang 1,7 miliar rupiah, habis dia gunakan untuk menjukan sehari-hari. Itu keterangan dari si... Sudah kami tetapkan tersangkai. Sudah dapat? Akibat perbuatan yang tersangka dikenakan pasal berlapis, pasal 374 KUH Bidana, tentang penggelapan dalam jabatan, serta pasal penipuan dan undang-undang perbankan. Karena pelaku beraksi saat masih berstatus sebagai karyawan hibang BRI dan berhenti dari karyawan BRI saat ketahuan sekitar tahun 2020. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 6 tahun kurungan penjara.